Ketambahan vaksin hambalan monggaran dibeli pemerintah pusir di bulan November 2020 di respons Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kuceranjin daftar prioritas nampak vaksin terus simulasi vaksinasi minggu. Nilikan kerawanan profesi tenaga medis jadi prioritas kehiji nampak vaksin. Hari wartawan TNI Jengpori kasup prioritas kedua anu nampak vaksin. Ketambahan vaksin hambalan monggaran anu dibeli kupamarentah pusir titilu produsennya eta Sinovac Bioteh, Sinovarm, Jengkan Sino Biological. Eta Gubernur anu dilandih Emil Nemraken pihaknya ngajukan alokasi anu diutamakan ker daerah epidemiologi tinggi nya eta Bogor, Depok, Jengbek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sememihna Emil Nyindeken, tilu prioritas anu bakal nampak vaksin hambalan munggaran. Tenaga medis keasup kena prioritas kehiji, dumai eh hubungan langsung jeng pasen anu katepaan COVID-18. Hari prioritas kedua dicindeken anjok kena awak media atau wartawan TNI Jengpori anu profesina kawilang rawan katepaan COVID-18. Sejeronin gitu, masyarakat di zona merah jadi prioritas katilu anu nampak vaksin. Kalau yang BPJS itu gratis, kelihatannya polanya saya gak bisa mengklaim ya hari ini. Tapi yang saya dengar, ya BPJS itu pasti gratis. Yang orang tidak mampu tidak punya BPJS itu yang nanti kita tanggung apakah dari pusat pemerintah. Tapi yang menengah atas itu bayar. Jadi ada subsidi. Untuk daftar prioritas wartawan Pak gimana? Ya wartawan itu masuk kelompok di sahb kedua. Sahb pertama itu tenaga medis yang mengelola COVID-19. Kemudian profesi yang rawan COVID-19 adalah TNI Poli yang kerja di terminal, perhubungan termasuk media yang banyak berinteraksi. Nanti di sahb ketiga, baris ketiga adalah warga di zona merah yang dianggap kasusnya dari dulu sampai sekarang parah. Tepika Kiwari, tim di Kementerian Agama, MUI, Tepika Bepom, ker memejah na ngece keamanan turta kahalalan etaf vaksin titilu produsen TEA. Rancang na simulasi G bakal dilakonan di Napoek Kemis 22 Oktober 2020, lantaran Bodebek ukur bogas seribu tenaga penyuntik vaksin anugas dilatih. Dinana senesneta simulasi dilakonan upama tenaga medis na hentenyukupan. Dinam Prona baring adaguh vaksin, masyarakat dipihar pesalawasan ngelarap gentilu M, nyeta make masker, kukumbah lengan make sabun, sarta ngajaga jarak sangkan hentek katepaan COVID-18.